Selamat datang, kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati Sintang, Bapak Dr. Haji Jarod Winarno, MEPH Yang kami namati, Wakil Bupati Sintang, Bapak Dr. Nes Askiman, MM Unsur perwakilan Majelis Adat Dayak Nasional Unsur perwakilan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Ketua JPRD Kabupaten Sintang, yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Bapak Jeffrey Edward SEMSI Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang Ketua Panitia Kecamatan Kabupaten Sintang Ketemenggungan Dayak Kabupaten Sintang Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Anggota Panitia Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2017 Serta seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang Dan secara khusus, masyarakat dayak yang kami banggakan Para Denatur Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2017 Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Stam Pameran yang telah berpartisipasi Memeriahkan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2017 Meriahnya panggung utama Pekan Gawai Dayak Sintang tahun 2017 ini Didukung juga oleh Sound System Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selamat malam Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Dan Dan akan segera Terima kasih telah menonton Lomba Terima kasih telah menonton Dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lomba Terima kasih telah menonton 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 Sebanyak sembilan buah dan perunggu satu buah jatuh kepada kecamatan Ketungau Hilir Dan berhak memperoleh piala bergilir Dewan adat daya Kabupaten Sindang dan biaya pembinaan dari Bapak Bupati Sintang Hadirin yang berbahagia Pada Pekan Gawadaya tahun 2017 di Kabupaten Sindang Telah dilaksanakan juga pameran budaya dan pameran pembangunan Yang diikuti oleh delapan kecamatan Yaitu kecamatan Kelamperman Hidup daya Hidup daya Hidup daya Saya kasih iel-iel itu karena sudah lima tahun kita tidak pernah bergawai di Kabupaten Sindang Pada kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan selamat kepada Panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini Saya mengikuti mereka meninjau secara langsung kesiapan Panitia Dari awal persiapan pelaksanaan pembukaan bahkan pelaksanaan pelombaan Saya melihat mereka sudah sangat bekerja keras Bekerja siang malam lembur bahkan tidak tidur Sehingga mereka bisa mempersiapkan semua kegiatan-kegiatan yang sudah mereka laksanakan Sehingga malam hari ini bisa kita tutup dengan pertolongan daripada Tuhan Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada seluruh Panitia yang sudah bekerja dengan baik Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada kita semua Yang sudah juga mendukung pendanaan dan luar biasa Memang pada tahun ini kita sangat pepet untuk mempersiapkan ini Tetapi semua bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Bupati yang saya hormati Kami menyampaikan secara khusus untuk Bapak Bupati dan juga pemerintah daerah Bahwa memang Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Belum mempunyai tempat untuk melaksanakan secara khusus Gawai Dayak di Kabupaten Sintang Oleh sebab itu dengan fasilitas yang ada ini Saya mewakili masyarakat Dayak Kabupaten Sintang Menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati Atas tempat lokasi yang diperkenankan untuk kami ikuti Kami melaksanakan kegiatan Rumah Betang bisa jadi tahun depan Dan semua permohonan maaf ini Oleh sebab itu saya mohon kepada masyarakat Dayak Kabupaten Sintang Tahun depan kita semua berpartisipasi Untuk melaksanakan pekan gawai Dayak Kabupaten Sintang Sehingga semua lebih bisa meriah daripada tahun ini Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima 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 menonton! Kodim Sintang yang saya hormati Ini agak gelap-gelap dikit Yang saya hormati Seluruh Kepala SKPD Pemerintah daerah Kabupaten Sintang Ketua-ketua Dewan Adat Yang saya hormati terkhusus Adik saya ini Bapak Jepray Eduard SE Diri Pak Jepray walaupun semua sudah kenal Tepuk tangan untuk Pak Jepray Berkat dialah Dewan Adat Dayak Bisa melaksanakan gawai dayak Walaupun sudah libur lima tahun Kata Ibu Karolin tadi Tepuk tangan untuk Pak Jepray Yang saya hormati seluruh Ketua Dewan Adat Dayak Dari kecamatan yang hadir Bapak Ibu, Saudara-saudari Sekalian yang berbahagia Pertama-tama saya ingin menyampaikan Sebagai Wakil dari masyarakat Saya Pak Bupati Kalau tadi Pak Jepray adalah Ketua Dewan Adat Tadi Ibu Karolin mewakili Majelis Adat Dayak Nasional Mewakili Presiden Dayak Nah kalau saya ini Mewakili masyarakat Sintang Tepuk tangan untuk masyarakat Sintang Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Bupati Ketika Pak Jepray Merindukan sebuah rumah Atau sebuah rumah Dewan Rumah Adat Kabupaten Sintang ini Saya rasa kabupaten terakhir Yang memiliki rumah adat Dan berkat Pak Jepray dan teman-teman Dan Pak Jarod yang hadir disini Yang dimulai dari zaman Pak Milton dulu sudah dibangun Kita terima kasih juga kepada Pak Milton Walaupun agak sedikit telat Tapi sudah memulainya Sekarang sudah berdiri rumah adat Dayak di Jerora Kebetulan rumah saya Kalau mau pulang lewat situ tiap hari Tadi saya coba tanya kepada Pak Bupati Ketika Pak Jepray menyinggung Soal rumah adat ini Pak Bupati menyampaikan Bahwa bangunan ini akan diselesaikan Pada tahun 2018 Tepuk tangan untuk masyarakat Sintang Terkhusus masyarakat Adat Dayak Dan mudah-mudahan Pak Bupati Ini bisa selesai 2018 Kalau duitnya kurang Ketemu saya Pak Nanti kita tambah dari Jakarta sana Biar cepat selesai Karena di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ada Direktorat Rumah Khusus Pak Ada Direktorat Rumah Khusus Yang boleh menggunakan duit APBN Untuk membangun rumah adat Jadi kita bisa bantu Baik Bapak dan Ibu Saudara-saudari sekalian Saya atas nama masyarakat Mengapresiasi Kegiatan gawai daya ini Memang masyarakat Sintang sudah sangat merindukan gawai daya ini Saya sendiri sebagai warga Sintang bertanya-tanya Setiap tahun ada gawai Ada gawai adat daya di Pontianak Setiap tahun ada gawai adat daya di kabupaten-kabupaten di sekitar Sintang Tetapi kenapa Sintang belum melaksanakan Itu tahun-tahun yang lalu Tapi pada tahun 2017 Dengan Ketua Dewan Adat Pak Jepray Eduard Sintang sudah berhasil melaksanakannya Saya ucapkan selamat kepada Bu Hendrika Sebagai Ketua Panitia Kita tepuk tangan untuk Bu Hendrika Saya melihat Bu Walaupun acara ini belum selesai sebentar lagi Acara ini sudah berlangsung dengan Amat sukses dan aman terkendali Kepada seluruh keamanan keamanan Baik Polisi TNI Saya atas nama masyarakat Menyampaikan penghargaannya setinggi-tingginya Atas keterlibatan baik Terutama teman-teman dari Polres Sintang Polri yang dibantu oleh Pak Danrem Dan juga Dandim Sintang Yang telah mengerahkan seluruh personilnya Untuk terlibat mengamankan seluruh rangkaian acara ini Sehingga sampai detik ini Acara ini berlangsung dengan aman dan damai Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Rasa terima kasih ini Tentu harus kita tunjukkan penghargaan kita Dengan mari kita selesaikan acara ini Sebentar lagi akan selesai Buatlah malam ini sebagai puncak dari kedamaian Bahwa orang daya seperti Bu Karil tadi sampaikan Daya itu adalah cinta damai Daya itu tidak suka ribut Walaupun Bu Karil bilang tadi sumbunya pendek Tapi saya yakin Bu sekarang sumbunya sudah agak panjang Ya kita harus belajar sabar Menyikapi seluruh kondisi yang ada Tadi Bu Karil juga menyinggung-nyinggung 2018 dan 2019 Saya sepakat Mari kita ikuti seluruh proses ini Secara arim dan bijaksana Secara cerdas Biarkan proses politik ini berlangsung secara aman dan damai Siapapun calon dari daya nanti Mari kita dukung Siapapun orangnya Setuju? Tentu Kepemimpinan Pak Cornelis harus kita akui Sepuluh tahun zaman Pak Cornelis menjadi gubernur Kalimantan Barat aman dan damai Betul? Itu sudah membuktikan kualitas Pak Cornelis mewakili masyarakat daya Mewakili komunitas daya Dalam kemampuan memimpin Bisa memimpin Mampu memimpin aman dan damai Sepuluh tahun menjadi gubernur Kalimantan Barat aman dan damai Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Dan berikutnya Pertanyaan banyak kepada saya Dan juga mungkin politisi daya yang lain Apakah daya kali ini akan ambil bagian dalam pemilu 2018? Saya juga ingin mengatakan sama seperti yang Bu Karol sampaikan Mari kita ikuti seluruh proses ini Orang daya sekarang sudah pintar Jangan cuma pintar marah Kita juga harus pintar berpolitik Pintar mengawal seluruh proses demokrasi ini Mari kita bersama-sama mengamati mencermati Supaya seluruh proses ini berjalan dengan baik Dan orang daya harus ambil bagian di dalamnya Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Saya di Komisi 5 DPRI Dua prioritas jadi pimpinan komisi Walaupun daya satu-satunya di sana Itu membuktikan juga bahwa di level nasional Kita pun sudah bisa berpartisipasi Siapa lagi yang ragu dengan kemampuan daya? Saya yakin daya sudah menunjukkan Bahwa kita bisa Kita mampu Dan mari kita buktikan lagi Untuk 2018 nanti Kita ikuti Kita amati Dan kita cermati secara baik-baik seluruh proses ini Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Gawai daya yang tadi disinggung-singgung Dan yang kita tutup pada malam hari ini Adalah sebuah proses budaya Pada tempat ini kita melihat Begitu ramai masyarakat berkumpul Dari atas ini saya melihat ada ribuan masyarakat Yang ada tepuk tangan untuk masyarakat sintang secara keseluruhan Ya Itu ini kerinduan kita semua Saya yakin Untuk tahun 2018 Dan Pak Jepre Eduan ini masih ketua Dewan Adatnya Dan tadi beliau sudah berpantun juga Baik ketua panitia juga berpantun Bahwa nanti kita akan ketemu kembali 2018 Itu sebuah jaminan Bahwa 2018 Tadi juga Pak Bupati menyampaikan kepada saya Bahwa Kalau bisa Pak Lasarus 2018 kita bikin lebih meriah Itu bentuk dukungan Pak Bupati kepada kegiatan ini Dan saya yakin 2018 nanti Proses gawai ini pasti akan berjalan lebih meriah Lebih aman Lebih lancar Dan lebih ramai Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Dayak Indonesia Aku Indonesia Dayak Indonesia Itu membuktikan Tidak pernah Di warga dayak ini berkibar bendera Selain bendera merah putih yang ada sekarang Itu menunjukkan komitmen orang dayak akan Indonesia Betul? Saya adalah tokoh masyarakat dayak di perbatasan Belum pernah Pak Bupati Saya melihat bendera yang berkibar di tanah dayak ini Selain bendera merah putih Itu adalah bentuk komitmen kami Kepada Indonesia Oleh karenanya Kepada kita semua Mari Sekarang negara sudah memberi kesempatan yang sangat luas kepada kita Untuk berpartisipasi Dalam seluruh proses pengambilan keputusan di Republik ini Adalah amat penting bagi kita semua Untuk terlibat di dalamnya Saya rasa kesempatan ini Tidak boleh kita lewatkan Dan seperti yang Bu Karol tadi sampaikan Saya juga mengamini Kita harus kompak Kita harus berani bersama-sama Ada sedikit perbedaan itu pasti biasa 12 rasul saja masih ada yudas di dalamnya Apalagi beribuan kita ini semua Pasti terkadang ada beda pendapat di dalamnya Tapi beda pendapat itu orang dayak sudah biasa mengelolahnya Di rumah panjang sering terjadi mufakat-mufakat Akhirnya pekat-pekat itu pun akhirnya menimbulkan kesepakatan Ya Gawai di zaman dulu juga disepakati Siapa yang menjadi ketuanya disepakati Bagaimana proses pelaksanaan gawainya disepakati Dan semua berjalan lancar dan aman Seperti yang tadi Bu Hendrika sampaikan Saya sebagai tokoh masyarakat Bu Hendrika mengapresiasi Seluruh kegiatan ini Dan siap berpartisipasi kembali di 2018 nanti Untuk bersama-sama bisa melancarkan kegiatan ini Sehingga gawai di Kabupaten Sintang 2018 Bisa berjalan lebih meriah dari sekarang Ibu Ika ini kalau saya tidak salah adalah Kepala Dinas Pariwisata ya Bu ya Mari Ibu Sekarang kan Sintang karena lama tidak gawai Jadi barangkali proses gawai disini belum mendapat perhatian yang banyak dari masyarakat di luar sana Dan mari mulai tahun ini kita galakan, kita bekerja sama, kami mendukung Mulai tahun 2017 sudah kita mulai sekarang 2018 ke depan kita buat semakin ramai Kalau bisa Sintang ini bisa lebih meriah setelah nanti gawai di Pontianak Setuju? Tentu komitmen ini harus kita sepakati bersama-sama Saya mohon Pak Bupati Dukungan pemerintah daerah yang sekarang sudah Bapak tunjukkan Untuk 2018 bisa kita lebih perbesar Pak Bisa lebih perbanyak Sehingga seluruh kegiatan ini bisa kita lebih luaskan lagi Saya tidak ragu dengan komitmen Pak Jarut terhadap kegiatan ini Beliau sering berdiskusi sama saya Walaupun dia bukan daya Tapi kelihatannya Pak Jarut ini lebih daya saya lihat Tepuk tangan untuk Pak Bupati Tadi bisik-bisik Beliau bisikin saya Malah dia yang mengingatkan saya Karena kalau saya lihat-lihat Pak Jarut ini Hampir tiap minggu gawai di kampung-kampung ini Ya Pak Bupati ya Terima kasih Pak Bupati Bahkan nangkap pemerintah ini pun ikut Luar biasa Bapak ikut, saudara-saudari sekalian yang berbahagia Saya ingin menyampaikan Terima kasih masyarakat saja pada kesempatan yang berbahagia ini Lain-lainnya tidak Kena posisi saya adalah wakil masyarakat Anggota DPR bisa jadi DPR Karena didukung oleh masyarakat Terkhusus masyarakat saya Dan lebih khusus dari masyarakat Sintang Saya mendapatkan suara 62 ikut Pak dari Sintang sini kemarin Tepuk tangan untuk masyarakat Sintang Kami mengundang ketua DPRD sekaligus ketua DAD Kompeti Sintang Bapak Jeprai Edward SMSI Untuk bersama dengan Bapak Bupati Sintang Menyerahkan Piala kepada jorah umum Kami ingin memperbaiki penyerahan Kepada Bapak Jeprai selaku ketua DAD Menyerahkan Piala Beligilir Kepada camat ketua DPRD Bapak Jeprai Dilanjutkan dengan penyerahan Uang dari Bapak Bupati Sintang Kepada jorah umum Pekan Gawai Dayak Kepati Sintang Tahun 2017 Sebesar 10 juta rupiah Ya baik Bapak Ibu yang kamera mati Demikian penyerahan Jorah umum Kepada kecamatan Ketumahilir Yang meraih jorah umum Pada Pekan Gawai Dayak Kepati Sintang Tahun 2017 Dan mendapatkan uang peminan Sebesar 10 juta rupiah Ketiga plus yang meraih Pada pemenang jorah umum Pada tahun 2017 ini Kepada jorah umum Dan mendapatkan uang peminan Kepada mulai Bapak Ibu yang kamera mati Dan mendapatkan uang peminan Itu bisa Kepada dilakukan T terms Terima kasih kepada para pemenang ini karena diberikan secara simbolis dan untuk para pemenang disebutkan satu persatu nanti akan diserahkan oleh panitia langsung kepada peserta dengan mengambil di sekretariat panitia di Hotel Cika Sintang selamat menikmati selamat menikmati kami mengumpermasikan kepada seluruh pemenang dari semua perlombaan pada Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang tahun 2017 besok bisa mengambil seluruh hadiah Piala Uang Pembinaan dan Sertifikat di Sekretariat Daya dibuka dari jam 9 pagi dan Sertifikat Daya Mihai Daya bapak ibu yang kami hormati dilanjutkan dengan sambutan Bupati Sintang sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Pekan Godaya Kabupaten Sintang tahun 2017 kepada bapak dokter Haji Jarod Winaro MMPH dengan hormat disilahkan Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kak Jubata Tino Bepakalukum Bejala Bepungkat Adat Bepegai Kepengatur Bekara Pandai aku Dari Malas Arus Karena aku itu Jawa Desa Jawa Seberuang Yang sangat saya muliakan Bapak Las Arus Ibu dokter Karolin Bapak Danrem 121 Alaman Awanawai Ketua DPRD Kabupaten Sintang sekaligus Ketua DAD Kabupaten Sintang Sekaligus Ketua PDIP Kabupaten Sintang Sekaligus Ketua Gamki Empat jabatannya dipegang Mayoh Yang saya muliakan Bapak Kapolres Bapak Dandim Rekan-rekan OPD Teman-teman camat Seluruh Pemuka adat Pemuka agama Pemuka masyarakat Yang hadir dari Seluruh kecamatan Di Kabupaten Sintang Yang sangat saya muliakan Rekan-rekan panitia Alhamdulillah Bu Hendrika hari ini pakai celana Dengan seluruh Rekan-rekan panitia Yang saya tahu Sudah bersusah payah Untuk mensukseskan Kegiatan hari ini Seluruh Saudara-saudara Dari kecamatan Segala gaban Malah Dari Ketungaulu Dari Ambalau Semuanya Yang datang ke Sintang ini Pertama-tama tentunya Puji syukur Kadiratuan Maha Kuasa Kita Disuguhi Kita Didemonstrasikan Betapa Masyarakat Kabupaten Sintang ini Sudah Demikian Dewasa Sudah dewasa Damai Rukun Kegiatan gawai ini Yang hadir Tidak saja Masyarakat Dayak Tapi masyarakat Dari berbagai Suku Bangsa Agama Semuanya Berkumpul Di tempat ini Pada malam hari ini Kepada Saudara-saudara yang muslim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena dagangnya Nyaut Banyak Jadi demikianlah Jadi Memang Cocok Pantunnya Anak angsa Berenang dikali Dari hilir Menuju Ke hulu Masyarakat Dayak Sintang Majukan negeri Tak pernah Bedakan Agama Apalagi Suku Mandi pagi Di kota Bali Mereka Makan Di pantai Kuta Mari Singkirkan Iri dan Nengki Menata Negara Duduk Bersama Demikianlah Demikianlah Luar biasa Malam ini Terima kasih Kepada rekan Panitia Yang sudah Bersusah payah Tadi saya sempat Pakai motor Mutar-mutar Nengok Berbagai Giatan Memang luar biasa Memang luar biasa Sehingga Nampak betul Kita Masyarakat Dayak Memberikan Kontribusi Yang sangat Positif Untuk Memajukan Negeri Kita Sehingga Gawai Seperti ini Harus Kita lanjutkan Dan harus Kita buat Lebih meriah Untuk tahun-tahun Yang akan datang Yang pertama Pesan Dari Pak Lasarus Tadi Kita akan Coba Tepati Rumah betang Harus sudah Selesai Tahun depan Sehingga Kegiatan Kita Nantinya Banyak Yang kita Sengelarang-garakan Di rumah betang Kita Berbagai Lomba Dan seminar Namun Untuk Ayatnya Tentu Kita Fikirkan Tempat Yang lebih Luas Karena Malam Ini Banyak Saudara-saudara Kita Yang mau Datang Kesini pun Dah Nggak Bisa Masuk Lagi Saya Benuh Ini Luar biasa Jadi Tahun Depan Harus Lebih Meriah Jadi Suasana Yang Damai Seperti Ini Rukun Damai Harus Kita Pertahankan Sebagai Modal Sosial Untuk Membangun Kabupaten Sintang Masalah 2018 Masalah 2019 Nuang tenang Menyadek Pokoknya Siapapun Yang Bisa Membantu Kabupaten Sintang Membangun Dari Kepala Jungai Sampai Sungai Seria Dari Temawang Bulai Sampai Sungai Sintang Jadi Seluruh Penjuru Angin Kita Dukung Siapapun Yang Bisa Memperjuangkan Provinsi Kapuas Raya Kita Dukung Nah Kita Dukung Jadi Pokok Bisa Bangun Kita Kita Dukung Jadi Tenang Tenang Macam Biasa Sintang Semuanya Tenang Damai Jadi Terima kasih Yang telah Menyaga Bapak Kapolres Dengan Jajarannya Bapak Danim Dengan Jajarannya Kegiatan Kita Semuanya Ini Dan Kegiatan Ini Tentu Berlangsung Sukses Selain Karena Kerja Keras Dari Bantia Tentunya Atas Jasa Dari Pak Jepray Sebagai Ketua Dewan Adat Kabupaten Sintang Tepu tangan Tepu tangan Pak Jepray Juga Dari Pak Wakil Bupati Yang Banyak Mantu Juga Dari Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Tapi Yang Maling Mending Sukses Ini Tentunya Karena Masyarakat Adat Dayak Sintang Yang Memang Seluruhnya Ikut Berpartisipasi Untuk Mensukseskan Kegiatan Kita Bapak Dan Ibu Sekalian Pada Akhirnya Dengan Memanjatkan Puji Syukur Kadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Kepada Jubata Kepada Petara Kepada Punyangganak Gawai Dayak Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang Tahun 2017 Saya Nyatakan Dengan Resmi Ditutup Sa Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Demikian Terima kasih Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk kita semua T pension T� Tracyah T Nissin selamat menikmati 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 daripada selamat menikmati 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 perwakilan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati karo menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati selamat 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 menikmati Pak Bupati dan Pak Jafrai menyalahkan pemenang kepada pemenang kategori. Pak Bupati dan Pak Jafrai menyalahkan 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 pemenang kategori. Karena Sedat tanggal 10 Sampai tanggal 15 ini Seperti Ibu Karolin mengatakan bahwa Jika tidak karena Campur tangan Tuhan Saya dan kita semua Tidak percaya bahwa Gawai Dayak tidak bisa sesukses ini Mari kita tunduk kepala Karena Tuhan Yesus telah menolong kita Memberkati kita Menyertai kita Dan memberikan hasil terbaik dalam Gawai Dayak kita Mari kita tunduk kepala bersama-sama Bapak Alam Surga Kami datang kepadamu pada malam hari ini Kami melihat Salah satu karyamu yang terbesar Tuhan Engkau telah memberikan Sebuah persembahan kesuksesan Yang luar biasa di malam ini Dari tanggal 10 Sampai tanggal 15 Ini Tuhan Kami melihat pertolongan Tuhan Ya begitu nyata Yang Engkau berikan Kepada Kami secara khusus Kaum Dayak yang merayakan Satu pekan Gawai Dayak Yang telah kami jalani Terima kasih Tuhan Akhirnya saudara Tuhan Mengasih Engkau Tuhan menghadapkan wajahnya Kepada Engkau Dan Tuhan memberikan Engkau Damai sejahtera Daripada saat ini Sampai di segala Akhir masa Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih Terima kasih